In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib Ujibu da'watadda'i idha da'an Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku Fa inni qarib sesungguhnya aku ini dekat Ujibu da'watadda'i idha da'an Dan aku mengabulkan permohonan orang yang memohon Permohonan orang yang berdoa idha da'an Apabila ia berdoa kepada aku Dan ini adalah zadul mu'minin Doa ini adalah bekal orang-orang yang beriman Lihatlah di dalam Al-Quran bagaimana doanya para ambiya Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari Abu al-Bashar Adam a.s. meminta kepada Allah Nuh meminta kepada Allah Hingga Nabi kita Muhammad s.a.w. meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini menunjukkan akan Pentingnya Akan tingginya kedudukan doa di dalam Islam Sebagaimana Hadis Nabi s.a.w. Yang diduatkan oleh Imam Tirmidhi dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah r.a Nabi s.a.w. bersabda Tidak ada Sesuatu Yang paling mulia kepada Allah Dari doa Menunjukkan bahwasannya Doa ini memiliki Utamaan yang tinggi Kedudukan yang agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Tingkat ibadah yang mulia Ia adalah ruhnya ibadah Intinya ibadah Ibadah yang paling mulia Dan terdapat banyak dalil Baik dari kitabullah Maupun dari sunnah Rasulullah s.a.w. Akan keutamaan doa ini Siapapun kita mintalah kepada Allah Apapun keinginan kita mintalah kepada Allah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengabulkan doa kita Akan memberikan apa yang kita minta kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala La yata'azamuhu syai' Apapun yang kita minta kepada Allah Tidak ada yang berat bagi 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 Allah